Halo Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan unbox dan juga ngetes sebuah smartwatch yang saya beli seharga Rp239.000 saja dan membuat saya tertarik karena desainnya kayak jam tangan sporty ya jadi rada beda dibandingkan smartwatch pada umumnya, lebih mirip jam biasa ini brandnya nggak tahu juga apa, kayaknya ini OM juga dan mungkin akan di rebrand juga sama beberapa brand lain yang jelas dia highlight fiturnya seperti ini, heart rate ada, calorie, dan punya sertifikasi IP68 serta punya activity tracker di sisi belakangnya seperti ini, activity tracker sudah heart rate, steps, oh ada ECG-nya juga ECG, ECG, calorie, IP68 sudah decline calls, oh bisa ini ya, bisa tolak telepon dari smartwatch ini dan ada notification dan ini aplikasinya pakai Vandu ya, dengan layar 0.96 inci, TFT, colorful display baterainya 200 mAh, battery life-nya diklaim 5-10 hari support banyak bahasa, bluetoothnya 4.0 dan support Android 4.4 serta iOS 8.0 ke atas ya jadi ini nggak ada mereknya, kita langsung buka saja semoga saya dapat yang warna putih ya oke, betul, dapat yang warna putih dan di dalamnya hanya ada buku manual, ini bahasa Cina semoga ada bahasa lainnya oke, ada bahasa Inggris, jadi dua bahasa ya, Cina dan Inggris dan ini kabel chargingnya, seperti biasa yang dua pin seperti ini dan dibantu oleh dua magnet untuk melekatnya ya seperti itu melekatnya cuma ini hati-hati, taruh di meja aja, jangan digantung ya karena biasanya magnetnya tuh baru saya tarik bentar aja, udah lepas jadi nggak terlalu kuat magnetnya nggak akan bisa ngegantung ya ini dia smartwatchnya kayak Casio nggak sih? saya bukan pengkoleksi jam tangan soalnya ya jadi nggak terlalu ngikutin brand-brand jam tangan seperti apa, desainnya sekarang oke, kalau ngerasain strapnya, ini kaku nggak terlalu pentur kaku banget tuh jadi kurang lembut tapi memang yang sporty biasanya begitu dengan sedikit tonjolan-tonjolan di pinggir biasanya ini fungsinya adalah untuk memberikan ventilasi ya, ke tangan kita biar nggak keringetan sisi bawah ada stiker QC pass-nya disini ada sensor untuk heart rate-nya ada tiga lubang, ada tiga sensor sepertinya yang dua buat lampu yang sensornya yang tengah ya dan ini pin magnetik buat charging-nya tulisannya smart wearable device brings you hot moving track heart rate oke dan di sisi kanan ada dua buah tombol fisik oke, di sisi kiri tidak ada ini layarnya masih dilapisi plastik kita akan buka ya, seperti itu layarnya kamu bisa lihat 0,96 inci IPX-60R waterproof heart rate oke, ada beberapa keterangan tentang informasi yang akan muncul di layar kita akan coba nyalakan berharap baterainya masih ada sudah saya cari sebentar dan nih ya, dengan diputar seperti itu layarnya menyala berarti ada rise to wake screen ya dan ini cute banget serius si layarnya kelihatan di smartwatch-nya blend in ya dengan stylenya dan kita bisa lihat di situ selain ada sedikit wallpaper-nya ada jam juga tanggal dan suhu berapa derajat celcius ini dari ini kayaknya dari data cuaca lalu untuk selanjutnya kayak harus dilakukan oke, barusan sudah saya coba-coba buat interaksi penggunanya atau UX-nya jadi dua tombol ini bisa berfungsi sebagai home dan juga back dan buat pindah menu caranya dengan tap di bawah layar sini ya layarnya nggak sentuh tapi ada tombol atau sensor di bawah layar yang terhadap sentuhan tap sekali buat lanjut-lanjut terus ya kita lihat menunya dari awal lagi pertama ada jumlah langkah yang sudah dilakukan jumlah jarak yang sudah ditempuh dan jumlah kalori yang sudah terbakar lalu ada health buat build di menu ini tekan dan tahan di bawah layar ini ada heart rate kemudian blood pressure blood oxygen dan ECG atau ECG nah ini menurut saya seperti biasa untuk masalah akurasinya nggak bisa terlalu dipercaya tapi jadikan indikator saja ya kalau misalkan tiba-tiba tinggi di sini lebih dari biasanya segera periksa ke dokter atau pakai alat medis yang lebih capable ya kemudian ada ini pengukur waktu tidur sports nah sportsnya ini ada walk run cycling basketball swim table tennis badminton climb dan football kemudian habis sport ada message atau notif di sini bisa dilihat karena 0 nggak bisa dipilih dan more more ini kita tekan dan tahan lagi ada about QR code reset dan power off jadi pengaturannya terbilang sangat ini ya sangat simple ini versinya layarnya bagus ya kelihatan banget di kamera ya tuh dilihat ke depan juga ke arah mata bagus ini kalau ngandelin luxe doang sih bagus ya tapi fiturnya tergolong rada-rada minim walaupun ada sport mode dan juga untuk masalah kesehatan ada 4 mode ya heart rate blood pressure blood oxygen sama ECG tapi dengan sensor yang sekecil ini sih kayaknya itu terlalu apa ya nggak akan seakurat-akurat banget kayak alat medis ya sekarang kita coba install dulu Vandu 67MB ya Vandu ini sambil kita tunggu install kita pakai dulu di pergelangan tangan looksnya sih sporty banget ya kayak jam tangan biasa nggak kayak smartwatch dan ini stylish banget jadinya masuk ke fashion jadinya dan saya suka dengan layarnya walaupun ini nggak bisa diganti watch face-nya ya nanti kita coba dari aplikasi apakah bisa atau tidak warnanya sih lively banget dan untuk interaksi usernya sebetulnya simple tinggal tap-tap kalau mau pilih tekan dan tahan tapi jadinya rada lama aja kalau mau pilih atau masuk ke suatu menu udah Vandu Pro I agree never deep up nah ini yang saya rada takut dari aplikasi-aplikasi buat smartband ini adalah permissionnya yang banyak banget dia request walaupun memang masuk akal ya karena dia mau narusin notifikasi terus kalau ada telepon juga muncul nama pemanggilnya makanya dia perlu kontak juga tapi kan terlalu terlalu powerful jadinya dia dikasih permission ke semua location juga storage juga SMS juga ya rada-rada parno sih jadinya sekarang kita coba untuk tambahkan device dari sini oke sambil sudah muncul ya heart rate-nya 60, 59 barusan oke dan disini muncul X12 namanya ini saya gak tahu nama smartwatchnya apa yang jelas harganya cukup murah ya 239.000 rupiah saja looksnya kece walaupun build quality-nya feelsnya di tangan kurang lembut oke sudah connected dan kita bisa setting disini untuk aplikasi oke kita harus kasih permission ke Vandu aplikasi yang bisa diteruskan notifikasinya oh call dan SMS yang sudah by default sementara sisanya kita bisa pilih per aplikasi oke mantap karena memang Vandu ini sudah cukup lama ya ada dan sering dipakai juga di smartwatch asal Sina sana heart rate test bisa dilakukan dari sini dan bisa juga dilakukan secara otomatis terus menerus setiap berapa menit bisa di setting dari jam berapa ke jam berapa juga bisa ECG detection hmm ECG ini saya bukan orang medis ya jadi kalau gak salah ECG ini adalah rekam jantung saya gak tahu apakah bisa dengan perangkat bersensor sekecil itu untuk melakukan rekam jantung yang biasanya kita kan naruh banyak itu ya banyak sensor di dada lebih dari 6 kayaknya lebih dari 6 sensornya sorry kalau saya salah kemudian ada remote shutter oh dia langsung muncul kamera ikonnya disitu dan untuk ambil cukup disentuh sekali aja dan dia langsung mengambil foto ya tanpa delay kemudian find device langsung getar-getar si jam tangannya sedentary reminder bisa diatur dari smartphone juga drinking water remind juga bisa remind mode bright screen plus vibration ini bisa diganti nih jadi vibration doang atau bright screen doang menurut saya cukup vibration doang ya kalau di smartwatch biar lebih hemat baterainya gak usah sampai nyala layarnya selanjutnya ada alarm raise hand ini jadi ya seperti biasa sudah umum ya ada accelerometer jadi kalau diputar pergelangan tangan kita menyala layarnya seperti ini dan ini asli kayak saya banget kelihatannya untuk harga 239.000 rupiah dan buat penyuka bentuk jam tangan seperti ini kalau saya sih suka walaupun kalau buat dipakai sehari-hari saya masih ragu sih karena tadi parno soal aplikasinya ini di not disturb mode juga bisa diset dari jam berapa ke berapa gak usah notif muncul lalu firmware update apakah ada oke gak ada ya sisanya mungkin seperti biasa ada report buat aktivitas yang sudah dilakukan ya step sport sleep heart blood pressure blood oxygen semuanya bisa dilihat dari Vandu ini analisisnya juga ada tapi datanya belum cukup dan ini dashboard kita ya ya kira-kira gimana teman-teman puas gak dengan smartphone seperti ini fungsinya mungkin esensial aja ya yang basic-basic walaupun masalah kesehatan tadi sempat lengkap sih 4 tapi ya seperti biasa saya selalu bilang jadikan indikator saja ya jangan terlalu berpatokan pada angkanya pokoknya begitu lebih tinggi dari biasanya segera pakai alat medis yang lebih capable atau pergi ke dokter atau siapapun yang berkompeten buat pengasih kesehatan layarnya saya suka warnanya bright dan kontrasnya cukup banget padahal ini di studio yang juga terang tapi kelihatan dengan jelas walaupun memang gak bisa di set juga untuk watch face-nya ya jadi gini doang tapi udah lumayan cukup ada jam ada tanggal dan ada suhu dari weather ya sama itu indikator bluetooth-nya kalau indikator baterai seperti yang ini ya yang dua ini jadi kuning dan merah baterainya udah medium berarti harusnya kalau masih penuh ada tambahan satu garis hijau lagi disitu untuk interaksi usernya satu golong mudah yang ini back yang atas yang bawah home dan buat pindah-pindah menu tap di bawah layar sekali saja masuk ke suatu menu dengan tekan dan tahan spot mode-nya tadi udah kita lihat ya ada apa saja ini tidak ada GPS-nya ya sepertinya jadi kalau mau pakai GPS dari smartphone-nya kalau kamu mau lari mengukur jarak yang sudah ditempu paling ini hanya mengukur dari ayunan tangan lebih lengkap dengan GPS-nya kalau misalkan mau ada petanya kayaknya di Vandu ini ya oke 239.000 rupiah menurut saya sih kece ya dari segi look saya suka banget dari segi fitur sih ya rata-rata lah ya tapi buat harga 200.000-an sih udah oke udah lengkap semua jamnya ada notifikasi ada heart rate ada aktivitas olahraga tracking juga ada alarm dan lain-lain race to wake juga ada tinggal masalah baterai saya belum bisa bahas di sini karena belum dipakai benar-benar dan sepertinya nggak akan saya pakai benar-benar juga ya gitu aja mungkin video kali ini semoga membantu menambah hasanah atau alternatif buat teman-teman yang pengen tampil gaya ada notifikasi masuk ke smartwatch-nya jadi nggak cuma jam tangan biasa tapi dengan budget yang cukup terjangkau ya terjangkau banget malah ini 239.000 rupiah saya ngomong harga terus kayak sales dari tadi saya akan coba carikan link ke produknya di Shopee ya gitu aja oke unboxing smartwatch kece ini dari Kota Simahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax